Intro Intro Istri meninggal saat temani kerja, artis ini hancur, tak kuat menahan kesedihan. Innalilahi waina ilaihi rojiun, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak Allah, seperti musibah rejeki jodoh dan kematian. Manusia tak akan pernah mengetahui kapan hari kematiannya akan datang. Ditinggalkan oleh orang tercinta adalah sebuah hal yang sulit untuk dilalui. Seperti halnya yang dialami oleh sosok artis yang satu ini, ia harus menelan pil pahit karena kehilangan sosok istri yang sangat dicintainya. Istri sang artis meninggal dunia ketika ia tengah menemaninya bekerja, dan hal itu menjadi pukulan yang sangat berat untuk dilalui. Sosok artis tersebut adalah Ivan Seventeen. Diketahui beberapa waktu lalu, sang vokalis Seventeen sempat kehilangan istri tercintanya yang bernama Dylan Sahara. Ketika itu Ivan tengah mengadakan konser di Banten, namun siapa yang menyangka, jika itu menjadi pertemuan terakhirnya dengan sang istri. Pada saat konser itu berlangsung tiba-tiba bencana tsunami datang dan menyapu semua yang ada di tempat kejadian. Dylan Sahara yang ketika itu menemani Ivan manggung turut menjadi korban dalam tragedi tsunami Tanjung Lesung kala itu. Jenazah sang istri ditemukan paling terakhir usai ketiga personil band Seventeen ditemukan. Akhirnya gua ketemu mayat teman-teman Seventeen di gulungan panggung Rijing itu, karena kan dihajar dari belakang. Tapi istri gua belum ketemu, ungkap Ivan. Gua bilang ke mayat teman-teman gua, nanti dulu ya. Gua cari Dylan dulu, jelas Ivan Seventeen. Jenazah sang istri ditemukan tiga hari setelah peristiwa naas itu terjadi dalam keadaan yang sangat memilukan. Sebagai tambahan informasi, Dylan Sahara telah meninggal dunia dalam peristiwa tsunami Tanjung Lesung tahun 2018 lalu. Video ini hanya bermaksud mengenang kepergian almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan keikhlasan. Dan almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!